Hai Mams, pernah nggak nih kalian lagi hamil tapi tiba-tiba muncul perdarahan? Perdarahan yang dalam jumlah sedikit atau bahkan dalam jumlah yang banyak? Tentunya ini bikin was-was, ada yang normal, ada juga yang nggak loh ternyata. Saya akan bahas pada video kali ini penyebab munculnya perdarahan ketika hamil. Baik itu hamil muda atau hamil yang sudah gede, trimester kedua atau ketiga. Tonton ya. Munculnya perdarahan, waktu hamil tentunya bikin waspada dan bikin kepikiran ya. Ya karena penyebabnya cukup banyak, ada yang normal dan ada yang juga yang menandakan suatu kondisi berbahaya. Kita bagi dua dulu ya, perdaranya muncul ketika hamil muda dan perdaranya muncul ketika hamil trimester kedua atau trimester ketiga di mana perut sudah mulai gede. Yang pertama nih, hamil di trimester pertama atau hamil muda, penyebab perdarahan yang paling sering. Yang normal dulu ya, perdarahan ini bisa disebabkan karena flag implantasi. Jadi setelah terjadinya pembuahan, setelah kalian berhubungan dengan pasangan, beberapa hari setelahnya itu ketemu tuh sel spema sama sel telur dalam tiga hari pertama. Setelah terjadi pertemuan itu, akan terbentuk bakal janin atau embryo. Yang mana itu nanti akan dibawa ke rahim untuk nempel dan tumbuh di sana. Nah, implantasi ini maksudnya adalah penempelannya, jadi bakal janin yang sudah terbentuk, dia nempel di dinding rahim untuk tumbuh dan membesar di sana. Pada saat implantasi ini, biasanya bisa menguncul perdarahan atau flag, biasanya sih nggak banyak. Darahnya bisa warna pink atau kecoklatan. Tanpa disertai keluhan yang cukup berarti ya, misalnya nggak ada keram perut yang berlebihan, ya biasa-biasa aja seperti itu. Ini biasanya terjadi ya, cuma sehari atau dua hari aja. Kapan terjadinya? Bisa 1-2 minggu pertama ya, setelah terjadinya pembuahan. Jadi kalian baru tahu hamil, bahkan bisa jadi belum tahu hamil ya, belum telat hati, tapi tiba-tiba sudah muncul flag seperti itu. Ini bisa kondisi yang normal. Ada juga flag atau perdaraan yang muncul yang menandakan suatu kondisi agak bahaya. Apalagi ini munculnya di trimester pertama, lagi hamil muda, adalah ancaman keguguran atau keguguran itu sendiri. Jadi keguguran itu adalah kondisi di mana bakal janin keluar sebelum dia siap untuk dilahirkan. Umumnya sih sebelum 20 minggu usia kehamilan, atau sebelum 5 bulan. Paling sering sih ya, ketika hamil 6, 8, atau bahkan 10 mingguan ya, itu paling sering, waktu-waktu yang sangat rawan. Jadi dia tidak bisa nempel, dia bisa tunggu di sana, keluar. Biasanya ini juga disertai dengan keluhan yang lain, seperti perut mams jadi agak kram, agak sakit perutnya, dan darahnya biasanya kayak mens, cukup banyak. Ada juga sampai bergumpal. Ini tentunya kalian harus periksakan jika muncul di hamil muda ya. Muncul perdaraan kok agak banyak, kayak mens, segera diperiksakan. Mungkin aja ya, masih bisa diselamatkan, atau itu hanya ancaman keguguran, nanti biasanya disuruh bed rest, atau konsumsi obat-obatan. Tapi ada juga yang tidak bisa diapa-apain ya, sudah keguguran seperti itu. Jadi ini hati-hati ya. Berikutnya, ini juga agak sulit-sulit dibedakan dengan flag implantasi yang normal tadi. Jadi ini biasanya kondisi di mana kehamilannya kosong. Istilahnya kalau misalkan sudah terjadi pembuahan kan terbentuk bakal janin. Ini nggak terbentuk. Jadi mams hamil, cuman tidak ada bakal janinnya. Hamilnya kosong, hanya kantung aja. Di waktu-waktu tertentu mungkin nggak ada keluhan. Kayak hamil biasanya. Tapi ketika ini berlanjut, kadang-kadang juga bisa menyebabkan flag perdarahan. Bahkan berlanjut sampai ke geguguran seperti tadi. Dan yang berbahaya juga nih, di trimester pertama, ketika mams mungkin belum melakukan USG. Sudah test pack, sudah positif, tapi belum dipastikan dengan USG. Ini agak bahaya, yaitu kehamilan di luar rahim. Ektopik. Ini rawan sekali, buat mams yang belum pernah USG di hamil muda, trimester pertama, sudah test pack tapi belum USG, sebaiknya lakukan USG. Karena ektopik ini bisa dideteksi sedini mungkin. Bahkan usia ke-8 mingguan sudah tahu hamilnya ada di dalam rahim atau di luar rahim. Jadi normalnya kan bakal janin, dia nempel di rahim dan membesar di sana. Tempatnya di situ. Tapi ektopik ini bisa di mana aja. Paling sering sih di saluran tuba nyangkut di sana setelahnya. Itu bisa pecah, bisa menyebabkan perdarahan. Ciri-cirinya bisa disertai keluar darah, tapi perut yang sakit luar biasa bisa juga muncul. Kirinya bisa sampai ke bagian miswi atau bagian dubur. Sakit banget pokoknya. Jadi ini cukup berbahaya, untuk ibunya juga sangat berbahaya. Biasanya dilakukan operasi langsung. Masih di hamil muda juga adalah hamil anggur. Mungkin kalian sering dengar ya, hamil kok anggur. Jadi kehamilan, normalnya saat terjadi pembuahan itu kan akan terbentuk bakal janin. Tapi pada kehamilan anggur ini terbentuk jaringan yang aneh. Yang tidak semestinya dia terbentuk di sana. Bahkan kalau ini dibiarkan, bisa jadi resiko munculnya kanker. Kanker juga bisa. Jadi hamil anggur ini ciri-cirinya biasanya selain muncul flag perdarahan, juga mual yang luar biasa hebatnya. Perutnya membesar begitu cepat. Jika dibandingkan kehamilan, biasanya 3 bulan ke atas baru kelihatan perutnya agak gedean. Tapi ini hamil baru 2 bulan, baru 3 bulan, kelihatan kayak gede banget. Ini juga sebenarnya bisa dideteksi sedini mungkin ya. Makanya USG di trimester pertama ini bisa mendeteksi beberapa hal kelainan tadi. Jadi wajib sebelum usia kehamilan 12 minggu, pastikan pernah USG minimal sekali aja. Karena hal-hal ini bisa dideteksi sedini mungkin. Contoh tambahan, buat kalian yang lagi program hamil atau ada kerabat yang program hamil, bisa sarankan konsumsi madu amil seni ya. Madu amil seni adalah madu hutan murni dengan beberapa campuran bahan herbal yang lain. Yang fungsinya apa sih? Membantu meningkatkan kesuburan untuk laki-laki dan juga untuk wanita. Untuk mendapatkan madu amil seni, kalian bisa kunjungi link yang ada saya disertakan di kolom deskripsi atau kalian bisa kunjungi aja Shopee atau Tokopedia-nya. Semoga bermanfaat ya. Dan masuk nih di kehamilan yang sudah agak gedean ya, trimester kedua atau trimester ketiga. Ini kebanyakan bisa disebabkan hal yang normal ada yang nggak juga. Yang normal biasanya mungkin kalau mams habis baru hubungan ya sama suami. Karena efek gesekan, efek benturan yang cukup ringan ya meskipun di bagian mulut rahim, bisa menyebabkan kunjungnya pedaran. Makanya mungkin ada beberapa yang habis berhubungan, malamnya kok besoknya keluar flag dok. Tapi flag seperti ini biasanya nggak banyak, cuma ya ini harus hati-hati ya. Di berikutnya kalau berhubungan sebaiknya jangan terlalu intens ya. Atau lebih baik sih konsultasikan dulu sama dokter apakah aman berhubungan atau nggak. Ada juga yang mungkin kondisi mams banyak aktivitas ya. Balik lagi kalau hamil, itu mulut rahim tuh agak berlebih banyak ya pembuluh darah yang terbentuk di sana. Sehingga kalau mams mungkin banyak jalan, kecapean dikit, bisa muncul flag itu. Ya biasanya kalau sehari-dua hari nggak masalah sih ya. Tapi kalau keseringan, atau bahkan mungkin disertai keram perut, darahnya agak banyak ya itu agak bayar juga. Itu yang masih normal-normal lah ya. Kemudian yang nggak normal, ini berhubungan sama biasanya adalah ari-ari. Ya ari-ari itu kan, dia seperti jaringan yang menghubungkan darah ibu dan janit. Jadi darah itu lewat situ, untuk menghubungkan darah ibu dan janit. Jadi ketika ari-ari mungkin posisinya tidak pada tempatnya ya, ari-ari ini bisa nempel di mana aja. Tapi ketika dia nempel di bawah, dekat sama mulut rahim, mungkin mams kalau agak kecapean, atau habis berhubungan intim, banyak jalan, dan lain sebagainya, akan muncul flag perdarahan. Ya ini bisa dideteksi dengan pernisan USG. Kalau seperti ini agak bahaya ya, karena ari-ari itu kan fungsinya vital sekali. Dia yang menghubungkan darah ibu dan janit. Ketika ari-ari ini bermasalah, ya janit bisa juga bermasalah. Jadi ini harus diperiksakan. Kalau misalkan hamil sudah agak gedean, trimester 2, trimester 3, masih suruh muncul flag-flag seperti itu. Bisa juga masih berhubungan sama ari-ari. Ari-arinya copot, ngelontok, istilah jawabannya. Terkelupas. Ini agak berbahaya, ya nggak agak sih, berbahaya sekali. Jadi ketika hamil, mungkin mams agak habis melalui benturan, atau habis jatuh, ari-ari terlepas, atau habis pijit, ya ini makanya hati-hati buat yang hamil, itu nggak boleh pijit, ya. Terutama di bagian perut, jangan dipijit. Kalau bagian lain, oke. Tapi kalau perut dipijit, kadang-kadang ini ada kejadian, hari-harinya kelupas. Dia nempel di rahim, tapi dia terkelupas. Ini menyebabkan perdaraan yang banyak, di dalam perut mams, bisa mengancam kondisi bayi dan ibunya. Ciri-cirinya apa? Selain muncul perdaraan, ada perut yang sakit sekali. Ya, hamil gede, tapi perut yang sakit banget. Ini juga harus hati-hati. Kemudian beranjak ke trimester ketiga, ya bisa juga karena masalah ari-ari tadi, tapi biasanya juga karena tanda-tanda mau lahiran. Ini juga mungkin mams sudah masuk trimester ketiga, di sejaga MN37 minggu, muncul flag, ya. Bisa jadi tanda-tanda lahiran, ya. Tanda-tanda lahiran biasanya disertai dengan munculnya kontraksi yang intens dan juga flag bercampur darah. Ya, darah bercampur lendir maksudnya. Jadi kadang-kadang ketika kepala bayi sudah mulai turun, kan terjadi penipisan pada mulut rahim. Nah, penipisan ini menyebabkan pecahnya pembuluh darah di sekitar mulut rahim. Ini normal, memang alami terjadi seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan perdarahan, flag, ya. Itu biasanya campur lendir, lendir mulut rahim. Dan biasanya ya, muncul kontraksi. Kalau ini terjadi di trimester ketiga, di tiga tujuh minggu ke atas, ya nggak apa-apa. Mungkin perlu periksa aja ke bidan udah pembukaan atau belum. Ya, jadi itu kira-kira penyebab flag atau perdarahnya muncul waktu hamil, ada yang bahaya, ada yang nggak. Intinya sih kalau itu berlanjut, flagnya banyak, darahnya banyak, dan berlanjut sebaiknya diperiksain. Atau muncul keluhan yang lain seperti keram perut. Tapi kalau cuma flag sehari, besoknya udah nggak, atau sehari-duanya besoknya udah nggak, nggak apa-apa. Mungkin sesuatu yang aman. Tapi lebih baiknya adalah lakukan polling sana aja untuk lebih memastikan. Semoga informasinya bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.